Indah dan menarik, kesan yang terlihat pada brownies yang satu ini. Brownies ini berbentuk batik, kue ini merupakan inovasi perajin kue di Palembang, Sumatera Selatan. Dibutuhkan telur, gula halus, terigu, maizena, coklat batangan, hingga baking powder untuk membuatnya. Motif batik lebih dulu dibuat. Mencampur bahan tadi menjadi adonan lalu campurkan pewarna makanan. Setelah pola dilukis dengan adonan lalu kukus 5 menit. Untuk browniesnya, bahan yang dibutuhkan, telur, gula pasir, tepung terigu, coklat bubuk, baking powder yang juga dicampur hingga rata. Lalu masukkan coklat yang sebelumnya dilelehkan, kukus selama 15 menit. Membuat brownies batik, Melianti Savitri mengatakan, sengaja berkreasi untuk menarik banyak pembeli, menyusul turunnya permintaan karena pandemi COVID-19. Untuk pandemi sendiri, penjualannya sedikit agak menurun, karena rata-rata orang bisa berkreasi sendiri. Nah, tapi karena kreasi sendiri biasanya brownies biasa. Makanya kita alihkan ke naikan kreativitas batik. Satu loyang brownies batik dihargai Rp85.000 yang dipasarkan melalui media sosial.